Sangat berani, ini yang dikatakan Sinta Eyong setelah Timnas Indonesia dibantai tuan rumah Irak 51. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya, karena kami akan memberikan berita terupdate putar sepak bola dan juga Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia benar-benar tidak berdaya saat berjumpa Irak di Laga Perdana Kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Sinta Eyong dihancurkan Irak dengan skor telah 5-1. Setelah pertandingan selesai, pelatih Timnas Indonesia Sinta Eyong langsung meminta maaf, sambil mengatakan seperti ini. Saya minta maaf, semuanya salah saya. Kami tidak menyangka jika kami kebobolan dua gol yang merupakan kesalahan kami sendiri. Semuanya berubah, mental kami memburuk, dan di saat kami ingin berubah di babak kedua, gol ketiga Irak membuat kami kehilangan momen itu, ujar Sinta Eyong. Lebih lanjut, STY juga mengatakan jika timnya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun keadaan di situ benar-benar berbeda, dan pelatih asal Korsel itu meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, ia juga berjanji, bakal membalas kekalahan itu pada saat kandang di Indonesia. Timnas Indonesia memang benar-benar tak berkutik di pertandingan tersebut. Meskipun STY tidak mau menyalahkan pemainnya secara khusus, namun jika melihat jalannya pertandingan, banyak sekali pemain-pemain yang tidak fair form pada laga itu. Entah karena demam panggung, atau memang apa, pemain Timnas Indonesia seperti kehilangan fokus di pertandingan tersebut. Alah hasil, ini dengan hasil itu membuat Timnas Indonesia terjerembab ke dasar klasemen, pertandingan selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina, dan ini bisa menebus dosa yang terjadi malam ini. Terima kasih telah menonton!